Dalam Masjid Nabawi Madinah, terbaring jenazah Rasulullah SAW yang begitu dicintai oleh Allah dan umat beriman. Kondisi makam Nabi mendapat perhatian dan penjagaan yang tetap dari aparat keamanan Kerajaan Arab Saudi. Hal ini terjadi karena fakta telah terjadi percobaan pencurian jenazah Nabi Muhammad SAW. Tentu saja, Raja Arab Saudi sebagai pengawal dua kota suci memiliki tanggung jawab untuk memastikan keamanan Kota Mekah dan Madinah. Di makam Nabi, banyak orang yang akan berusaha mendekan jika makam ini dibiarkan terbuka. Belum lagi untuk mengantisipasi upaya-upaya jahat yang ingin mencuri jenazah Rasulullah. Apalagi dalam sejarah Islam, telah ada upaya dalam mencuri jenazah Nabi SAW sebanyak lima kali, yaitu mulai dari Mesir, Simda, negeri-negeri barat di Eropa yang bersekongkol untuk mencuri jenazah Nabi Muhammad SAW. Namun, persekongkolan tersebut harus berhadapan dengan kekuasaan Allah SWT, pemilik alam semesta ini. Berikut cerita dibalik upaya percobaan pencurian jenazah Rasul Muntah Nuhu AS. Kisah pencurian jenazah Nabi Muhammad ditulis oleh Muhammad Ilyas Abdul Ghani, penulis buku sejarah Masjid Nabawi As-Sharif. Dalam bukunya, ia menulis tentang percobaan pencurian pertama dilakukan pada masa Raja Fatimiyah Al-Hakim Bi Amrillah Al-Ubaidi. Meskipun Al-Hakim beragama Islam, namun ia menimpang dari ajaran Islam yang benar, sehingga rakyat Mesir tidak bisa tidur tenang pada masa pemberintahannya. Ketika itu, seorang zindik mengusulkan kepadanya agar mencuri jenazah Nabi. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian manusia kepadanya dan negerinya. Dengan menghadirkan jasad Nabi Muhammad ke Mesir, maka negeri ini akan menggantikan Madinah, kemudian ia berencana memerangi rakyatnya. Tetapi Allah SWT tidak tinggal diam dengan rencana jahat tersebut. Baginya sangat mudah dalam menggagalkan upaya Raja Al-Hakim. Pada malam rencana itu dijalankan, ternyata Allah mengirimkan angin ke Madinah, dan hampir bumi bergoncang karena kuatnya angin itu. Hal itu menjadi penghalang tujuan para penjahat tersebut. Ternyata kegagalan kewencana awal tidak membuat Raja yang mulai memimpin pada usia 11 tahun itu tersebut menjadi kapok. Ia kembali menyusun rencana jahat untuk mencuri jasad Rasulullah SAW. Nanti ini, prajuritnya mampu memasuki Madinah. Utusannya ini tinggal di dekat pasjid Al-Haram An-Nabawi. Mereka menggali tanah untuk membuat terowongan menuju makam Nabi SAW. Namun, keajaiban pun kembali terjadi. Terdengar suara di tengah-tengah masyarakat Madinah, Nabi Kalian akan digali kuburnya. Akhirnya, mereka pun kemudian melakukan penyelidikan dan mendapati utusan Al-Hakim. Bi Amrilla Al-Wubaiti telah menggali terowongan. Mereka lalu dihukum mati. Peristiwa pencurian idei terjadi pada tahun 1164 atau 557 Hidriyah. Dan ditulis oleh sejarawan Ali Hafiz dalam kitab Pusul Mintahari Al-Madinah Al-Munawaram. Saat itu kondisi umat Islam dalam kondisi yang lemah. Sehingga para penguasa Eropa bersepakat untuk mencuri jenazah Rasulullah. Setelah kesepakatan disetujui, para penguasa di Eropa kemudian menggirik utusan untuk mencari jenazah Rasulullah pada musim haji. Kedua orang itu menyamar sebagai jemaah haji dari Andalusia yang memakai pakaian khas maghribi. Kedua orang tersebut ditugaskan untuk melakukan surpri awal dalam mencari kesempatan untuk mencuri geset Nabi Muhammad SAW. Setelah melakukan surpri lapangan, keduanya memberanikan diri untuk menyewa sebuah penginapan yang letaknya dekat dengan makam Rasulullah. Mereka membuat tubang dari dalam kamar menuju makam Rasulullah SAW. Belum sampai pada akhir penggalian, rencana tersebut telah digagalkan oleh Allah SWT melalui seorang hambanya, yaitu Sultan Nuruddin Mahmud bin Zanti. Sang Sultan penguasa Mesir dan Syiam itu pada malam hari bermimpi bertemu Rasulullah. Sang Nabi sedang menundunkan tangannya ke arah dua orang berwajah Eropa. Seraya berkata, Wahai Mahmud, tolonglah aku dari dua orang ini. Maka Sultan terbangun dan terkejut, lalu ambil wudhu dan melanjutkan tidur. Tetapi ia kembali bermimpi yang sama, hingga tiga kali berturut-turut. Pagi harinya, ia menceritakan mimpinya kepada para menteri dan berpikir bahwa telah terjadi sesuatu di Madinah. Akhirnya, Sultan dan para pengawalnya berangkat ke kota Madinah. Sesampainya di sana, Sultan mengumpulkan seluruh masyarakat Madinah untuk mengenali wajah mereka. Ini bertujuan untuk melihat adakah wajah yang mirip dengan yang ada di dalam mimpinya. Pada awalnya, ia tidak dapat menemukan dua wajah tersebut. Lalu Sultan berkata, Masih adakah yang lain? Salah satu penduduk Madinah menjawab, Memang masih ada, yaitu dua orang jemaah haji dari Maroko yang bermukim di sini. Mereka saleh dan kaya. Sering membagi sedekah dan selalu salat berjemaah di Masjid Nabawi. Mereka merasa sudah cukup tidak perlu mengambil sedekah atau hadiah. Detankan mereka ke sini sekarang juga, berita Sultan. Pernyata, dua orang ini mirip dengan yang apa dalam mimpinya. Sultan lalu memeriksa keduanya, Dan mendapati rumah mereka terdapat lubang menuju makam Nabi. Keduanya mengaku melaksanakan tugas ini untuk mengambil jenazah Nabi Muhammad SAW untuk dibawa ke Eropa. Usaha keempat terjadi saat sejumlah orang mencuri dan merampok kapilah jaman haji. Kemudian mereka bertekad untuk menggali kuburan Nabi Muhammad SAW. Mereka berbicara secara terang-terangan untuk mengutarakan niat mereka. Kemudian mereka menyeberangi laut menuju Madinah. Kemudian Allah menolak serangan mereka dengan kapal yang telah disiapkan dari Mesir Al-Iskandaria yang mengikuti mereka. Kemudian menangkap mereka semua, kemudian menawan mereka. Upaya kelima dilakukan dengan rencana menggali makam Abu Bakar dan Umar. Peristiwa ini terjadi di pertengahan abad 7 Hidriyah. Sejumlah orang yang mencapai 40 orang laki-laki ingin menggali kubur pada malam hari. Lalu bumi terbelah dan menelan mereka. Hal ini dikeritakan oleh pelayan Al-Haram An-Nabawi pada saat itu. Dia adalah Syawab Asyamsu Al-Mati. Nah kawan-kawan, itulah tadi 5 kisah percobaan pencurian jasad Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu suka video ini, bagikan pada teman-temanmu. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan update video terbaru. Terima kasih.